Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan Winikota Kevamenanu, tepatnya di Kampung Temusu, Desa Benus, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Minggu, 3 November 2024. Kecelakaan tunggal ini merenggut nyawa dua bocah berinisial RCL, usia 12 tahun, dan KJD, usia 14 tahun, yang kala itu mengendarai sebuah sepeda motor. Usai kejadian, kedua korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kevamenanu, namun sayang nyawanya tak tertolong. Kasupsi Pidm Humas Polres Timur Tengah Utara, Ibda Markus Wilcomitang menuturkan kejadian bermula saat sepeda motor yang dikendarai kedua korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah desa Humusu ini menuju kota Kevamenanu. Sesampainya di TKP, korban mulai kehilangan kendali sehingga sepeda motor itu melaju keluar jalur dan menabrak penanda jembatan gorong-gorong. Usai benturan keras itu, pengendara motor terjatuh, sementara penumpang terseret bersama motor dan menabrak pilar hingga terpental ke kebun warga. Pengendara dan penumpang sepeda motor dinyatakan meninggal dunia setelah menerima perawatan medis di RSUD Kevamenanu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!